Para petani di desa Tanggel, kecamatan Randu Blatung, terus mengembangkan jeruk siam dengan menggunakan sistem organik. Jeruk khas Tanggel tersebut mampu menghasilkan rasa yang lebih manis dari jeruk pada umumnya. Hampir di satu desa, masyarakat mengembangkan buah jeruk secara alami. Sebanyak 30-40 hektare lahan milik warga ditanami jeruk siam dengan menggunakan sistem tradisional dan pemupukan organik. Dalam satu pohon jeruk, mampu menghasilkan buah jeruk hingga 10-15 kg setiap panennya. Perawatan yang rutin dengan pemupukan menjadikan pohon tumbuh secara cepat dan menghasilkan buah yang segar. Untuk penjualannya, saat ini warga mulai di pengepul yang langsung datang ke lokasi kebun. 1 kg jeruk Tanggel harganya mulai Rp 5.000 hingga Rp 7.000, tergantung besar kecil jeruk. Asungan kecil-kecilan ada, tebas ada. Maksudnya tebas gini, lebas batang, borong lahan tidak ada. Kita berapa pohon, 100 pohon, biasanya 15 juta atau 20 juta gitu. Ini sementara ini ditawar 15 juta. Kemarin itu 200 pohon, kita 15. Tapi Alhamdulillah kita jual secara rombok itu Pak. Ya pedagang kecil-kecilan itu, kita baru separuh saja sudah dapat 11 juta. Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, saat berkunjung ke lokasi mengaku jika jeruk tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Terbukti rasa jeruk yang di HCK memiliki rasa yang khas dibandingkan jeruk pada umumnya. Kita dari pemerintah memberikan apresiasi untuk para petani di tanggal ini, di pinggir hutan di tanggal ini. Ternyata bisa dikembangkan untuk komoditas jeruk. Rasanya juga manis, tidak kalah dengan jeruk beras tagi dan lain-lain. Nah ini maunya ke depan, selain berubah produk jeruk, kita akan mengandang pihak swasta untuk kita kembangkan menjadi minuman. Kayak bir jeruk yang non-alkohol yang rasanya juga panyus nanti bisa dipasarkan untuk di toko, di kafe, dan yang lain-lain. Selain dijual dalam bentuk buah, potensi jeruk tanggal diharapkan bisa diolah berupa produk-produk lokal yang nantinya bisa menambah nilai ekonomi warga setempat. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.